Intro Assalamualaikum Halo semua Kembali lagi bersama saya Masih dengan aplikasi sistem informasi dan administrasi pendidikan Oke video kali ini kita akan membahas tentang Cara generate data alumni Oke untuk data alumni itu ada di data peserta didik Oke kita coba klik data peserta didik Nah di bagian atas ini ada Tombol untuk generate alumni Jadi tombol data alumni ini untuk membuat Data alumni ya Misalnya sudah akhir tahun ajaran Kemudian data yang kelas jenjang akhir Akan kita masukkan ke data alumni Dan juga kita akan hapus datanya dari database ya Oke kita coba disini kan Ada banyak kelas yang jenjang akhir ya Kelas 9 Disini ada beberapa siswa Yang kelas 9 Oke kita cek dulu di menu last board Disini ada data alumni nya ada 20 ya Oke kita coba di peserta didik Kita klik tombol data alumni yang ini ya Nah disini kita pilih jenjang Pilih jenjang kelas tingkat akhir ya Oke karena aplikasi ini bisa digunakan Dari jenjang SD sampai SMA Jadi disini kita perlu pilih jenjang kelas akhir ya Misalnya ini kan aplikasinya untuk jenjang SMP Berarti jenjang akhirnya itu kelas 9 Ya jika SD maka kelas 6 Dan jika SMK atau SMA Bisa milih yang kelas 12 ya Intinya yang jenjang akhir ya Oke kita coba klik kelas 9 Kemudian kita klik luluskan Kemudian muncul peringatan Data siswa tingkat kelas akhir Akan dijadikan sebagai data alumni Proses ini membutuhkan waktu lebih lama Daripada biasanya Lanjutkan Ketika kita pilih no Maka dia tidak akan melanjutkan prosesnya Oke kita pilih yes Nah di bagian sini akan membutuhkan Waktu yang cukup lama ya Nah disini sudah berhasil Generate data alumni berhasil Oke kita klik ok Nah kemudian sama seperti data mutasi Yang pada video sebelumnya Untuk tombol download berfungsi Untuk mendownload data alumni Sedangkan tombol riset Untuk menghapus data alumni Begitu Oke kita coba klik tombol keluar Kita cek di dashboard Untuk data alumni nya berubah menjadi 29 ya Yang tadinya 20 Oke kita kembali ke data peserta didik Kemudian kita klik alumni Nah disini kita bisa mendownload Data alumni yang tadi ya Atau dari sebelumnya Dari tahun-tahun sebelumnya Yang sudah terdata di data alumni Kita bisa download disini Kita klik tombol download Nah download data alumni berhasil Cek pada folder Data alumni ya Oke kita klik ok Kita klik tombol keluar Kita cek di Data alumni Data alumni disini ya Oke Nah kita coba buka Nah inilah data alumni yang sudah terdata pada aplikasi ya Oke kita klik ok Kita klik down save Oke Selanjutnya Satu lagi Di data alumni ini ada tombol riset Ini tombol riset ini untuk menghapus semua data alumni yang ada pada aplikasi ini ya Tanpa menghapus data yang sudah didownload tadi Oke Jika di klik tombol riset Maka data alumni nya akan hilang ya pada aplikasi ini Sedangkan data yang sudah didownload akan tetap ada Begitu ya Oke Kita klik tombol keluar Oke Untuk data generate data alumni Cukup sampai disini Semoga bermanfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton